Pertama kali buat bekasam ikan teri. Ini adalah hari ke-6. Mari kita buka yuk. Maaf, video pembuatannya tidak aku rekam. Tapi bahannya cuma ikan teri segar, nasi, dan garam. Itu pun takarannya kira-kira aja. Dari segi warna tidak berubah, dan baunya juga masih segar. Tara, begini hasilnya. Aku nggak tau ya, ini gagal atau berhasil. Soalnya aku cuma pernah makan, nggak pernah buat. Dan ini pake ikan teri, bukan ikan sungai ya, guys. Yang tau bekasam komen ya, guys. Nah, ini dia bahan-bahan untuk memasak bekasamnya. Aku masaknya simple aja. Ada bawang merah, bawang putih, serai, sama cabai rawit. Lalu masukkan bekasamnya sudah kita cuci. Kita aduk-aduk. Sampai bumbunya merata. Nggak perlu garam lagi ya, guys. Karena udah asin. Lalu disini aku tambahin minyak lagi, karena biar nggak gosong bawahnya. Aduk-aduk lagi. Nah, sampai seperti ini ya, guys. Agak lama sedikit masaknya. Jadi deh. Ini dia. Aku udah ngambil nasi. Kita cobain yuk. Bekasemnya. Kira-kira berhasil nggak ya rasanya? Asem atau nggak ya? Sebenarnya merah ya. Asin. Asin banget. Terus? Nggak berasa asin. Apakah karena aku pakai ikan teri ya? Bukan ikan sungai. Teksturnya mah iya mirip. Yang pernah aku makan bekasem. Cuman kayak asin banget gitu loh. Nggak ada asem-asemnya. Kurang lama ya. Kita dieminnya. Ada tempe goreng. Terus aku ada petai juga. Petainya tuh. Udah merah gitu. Dalamnya. Kalo aku enek kalo ini manis. Ada manis-manisnya gitu. Berarti gagal dong rasanya. Bekasemnya. Apa aku kurang lama ya nukinya? Kalo ikan asin. Jadinya Mohon. Hmm. 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 makannya kayak cuman dikit-dikit gitu kayak makan ikan asin dikit aja udah asin aduk mah enak cuman gak aseng enak enak hmm hmm Makan dikit aja gak sih Soalnya aku udah makan Tadi Asing banget Teksturnya udah bener sih Cuman mungkin agak Kurang ancur ya Mungkin kurang lama sih Simpennya Jangan lupa like, komen, dan subscribe Dan nyalakan lonceng notifikasinya Agar tidak ketinggalan video selanjutnya See you guys, bye